Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sekarang akan coba kita bahas tentang asuransi syarira Sengaja dikasih judul biasanya ada apa dengan cinta pak Ini sekarang ada apa dengan asuransi syarira Masih ingat ketika tahun 2015 Di televisi wacananya menarik sekali Ada yang ingat apa kira-kira pak MUI mengeluarkan hasil itimat MUI nya yang ditegal menyatakan BPJS Maka belum sesuai dengan prinsip syarira Direkomendasikan untuk membuat yang sesuai dengan prinsip syarira Nah oleh karanya kenapa kita perlu membahas Ada apa dengan asuransi syarira sampai-sampai MUI menyatakan luar biasa Sebelum nanti kita akan bahas kenapa MUI dan bagaimana hasil istimewanya sudah disiapkan pak Tapi kita akan lebih melihat dulu Nungkut Dima Di Indonesia berdasarkan laporan Dari otoritas jasa keuangan Ternyata industri ekonomi Islam Lembaga keuangan Islam itu mengalami perkembangan Dihantaranya bank syariah Mengalami perkembangan luar biasa Tadi kata pak Imam ada isilah bus ya Ada isilah UUS ada BPRS Masih ingat pak itu? Kalau bus apa? Bukan bus transway ya Tapi bank umum Saya UUS unit usaha Saya BPRS Bank pembelian rakyat saya Nah kalau sekarang kita akan coba ulas tentang asuransi Ternyata berdasarkan laporan 2015 dari ODK Dinyatakan industri asuransi syarikat Masih menjanjikan dengan beberapa penambahan pemain baru Terutama perusahaan asuransi syarikat dengan beroperasi secara penuh Kalau bus namanya bus Tapi kalau asuransi syariah Tetap aja Syariah Kalau yang tidak full namanya unit syariah Jadi kalau contohnya Takap full ya Itu udah otomatis Syariah Fundensial Kira-kira syariah atau unit syariah pak? Unit syariah Ini tetangga kita disini Alliance Alliance juga Unit syariah Manulai Itu juga sama Unit yang syariah Baik dengan pembentukan secara langsung Menjadi perusahaan asuransi syariah Baru ataupun konversi Dari unit menjadi full syariah Terutama dalam sektor asuransi jiwa syariah Nah kalau kita bandingkan pak Kalau bank syariah Pertumbuhannya Marketsernya Bank syariah dibandingkan Bank kompensional Bank kompensional Itu hampir 5% 4,9% Kalau udah menuju pada 4,9% Berarti kita Bilang 5% Sak gak pak? 4,9% Bisa sakit ya kan? Jadi 4,9% Marketsernya Walaupun masih jauh Tapi perkembangan yang luar biasa Bagaimana pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia Baik dari segi pendapatan kontribusi premium Bayar premium Aset dan investasi Nah diperkirakan oleh AASI Asuransi Asosiasi asuransi syariah Indonesia Berkisah sekitar 10% itu yang monerat Sampai 30% yang optimis Ini tahun 2016 Nah market sellingnya Asuransi syariah ini tahun 2016 Diharapkan 5,5% 7% Dibandingkan industri asuransi secara nasional Di tahun 2016 Nah ini yang bisa kita lihat Nah bagaimana asuransi di dunia Asuransi di dunia itu lebih awal munculnya Kalau bank syariah di Indonesia muncul tahun 1990 Berapa pak ingat? Masih ingat 92 Kalau asuransi takafun Yang pertama kali asuransi yang berkisip syariah Itu dibentuk oleh BMP dalam semanginya Tahun 63 Coba kita lihat di Sudan Tahun 79 Al-Pahimang udah lahir nih Pak Imang ya Nah atau Lahirnya Pak Imang tahun 45 kayaknya ya Di Islamik Arab Tahun 79 Dalam Islamik Arab Jiremba Kemudian di Leksanduk Dan di sumanginya Termasuk di Malaysia Simu 980 Lima artinya yang lebih awal dibanding di Indonesia Nah ini coba kita lihat Sejarah berdirinya asuransi syariah di Indonesia Kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah Di Indonesia ini diawali dengan mulai beroperasinya Bank-bank syariah Di antaranya Bank-bank malam Indonesia Al-Berserup sesuai dengan undang-undang Nomor 7 tahun 1952 Tentang perbankan dan ketetuan pelaksanaan bangsa dia Untuk itulah Ismi Melalui Yesan Abdi Bangsa bersama BMI Kemudian perusahaan asuransi Tuguman diri Sepakat Yang memperangkarsai Yang memplopori Berdirinya asuransi Takapul Dengan mencintai membutuhkan asuransi Takapul Indonesia Namanya Tepati Nah ini Kalau kita lihat Pak Aset asuransi jiwa Ini luar biasa nih Ini prudensial Ini alians IE Kemudian Takapul keluarga Burega Feminis Kemudian dan sebagainya Kira-kira dilihat Menurut data otorites jasa keuangan Dan asosiasi asuransi syariah Aset Asuransi jiwa syariah tahun 2003 Meningkat Menjadi 12,8 triliun Atau mengalami peningkatan Sebesar 27,7% Nah ini Bisa dilihat Datanya Secara ujung Dari total perusahaan Asal jiwa syariah tersebut AIT Penelisial Mereka berikutnya Penelisial Ini Berdasarkan data-datanya Bisa dilihat Termasuk dalam Pengelolaannya nih Depensensi pengelolaan Dan data baru Ada namanya Takapul keluarga Al-Amin Kudensial Dan sebagainya Aksaman diri Menilai Sinalmas Dan seterusnya Nah Kemudian bagaimana Pertumbuhan asuransi Dari tahun 2010 Tahun 2014 Ini bisa kita lihat Pak Dari segi aset Mengalami pertumbuhan Ini dalam miliar Dolar Ini Ini Apatah miliar 4.400 9.000 Naik 13.000 16.000 22.000 Kemudian 23.000 Ini naik Investasi Kontribusinya Ini Secara umum Bisa dilihat Klaimnya Kalau dibandingkan Pak Kontribusi Ada sisanya Ada sisanya Kan Nanti Kita Kita Ulas Apa Yang Menyebabkan Sampai MOI Mengeluarkan Patwa Bahwa BPJS Belum sesuai Dengan Prinsip Syarikat Karena Beda Pak Antara Asuransi Kompensional Dengan Syarikat Berbeda Asuransi Kompensional Resiko Ditanggung Ditransfer Dari perusahaan Namanya Risk Transferring Kalau Pak Imam Tidak Klaim Kira-kira Uangnya Dapat Ya Tidak Dapat Jadi Resiko Ditransfer Yang memiliki Dana Perusahaan Padahal Yang banyak Siapa Kita Sebagai Pemilik Premi Nah Berbedanya Bagaimana Dengan Asuransi Syariah Asuransi Syariah Itu Pemiliknya Bukan Perusahaan Pemiliknya Pemegang Premi Perusahaan Itu Sebagai Pengelola Karena Pengelola Dia Mendapatkan Jata Ada Namanya Ujro Upah Nah Kemudian Resiko Bukan Ditasper Dari perusahaan Tapi Namanya Risk Seri Resiko Ditanggung Bersama Konsep Asuransi Syariah Nama Lainnya Adalah Takmin Takapun Saling Menanggung Takahun Saling Memolong Kalau Kita Lihat Indonesia Ini Pak Sebetulnya Sudah Menerapkan Konsep Dalam Asuransi Suka Enggak Suka Sadar Enggak Sadar Itu Sudah Menerapkan Umpamanya Di tetangga Kita Di kampung Kita Ada yang Ninggal Dunia Pak Konsep Tolong Menolong Berlaku Bersama Apa Dikirat Nanti Disuruh Pak Dateng Bawa Apa Ada yang Ngobras Ada yang Melal Ini kan Konsep Saling Menang Saling Menolong Menolong Tak Kamu Kalau Di Pedesaan Masih Ada Konsep Kotong Luar Biasa Walaupun Dibayar Itu Masih Gental Umpamanya Ada Orang Mau Bangun Rumah Kalau Di kampung Gimana Gira-gira Gantuin Pokoknya Ketika Dodong Diri Intian Udah Pasti Dantuin Naik Indim Teng Enggak Dibahanya Pak Cukur Nyampin Apa Kopi Iya Kan Cukup Nyiapin Pisang Leringan Tapi Kalau Di Metro Militan Pak Bisa Gak Gak Bisa Bisa Kerjasama Tapi Uang Bidu Iya Kan Uangnya Rapa Mau Harian Mau Mingguan Mau Melan Mau Doronan Begitu Ya Ini Bisa Kita Lihat Oke Ini Jadi Sebetulnya Konsep Takapun Sudah Ada Di Masyarakat Karena Uang Suha Maida Yang Menegaskan Konsep Asuransi Itu Apakah Konsep Taling Gono Wata Awalu Alal Biri Wata Kuan Wala Ta Awalu Alal Bizmi Wala Kuduan Jadi Allah Mengeru Konsep Pasuransi Takapun Saling Menanggu Saling Tolong Menolong Allah Mengeru Wata Awalu Saling Tolong Menolong Akamu Sekalian Bukan Atas Keburukan Tapi Atas Apa Kebaikan Alal Diri Atas Kebaikan Wata Ketakuan Wala Ta'awan Alal Ismi Jangan Kaku Saling Loh Dalam Berbuat Bosa Berbuat Keburukan Nah Ini Bisa Kita Lihat Nanti Antara Asuransi Sariah Bedanya Bukan Dari Segi Ola Pemiliknya Tadi Ola Kana Asuransi Sariah Yang Punya Siapa Pemegang Polis Pemegang Polis Orang Kalau Asuransi Kompesional Orang Siapa Berusaha Kalau Dalam Resiko Kalau Kompesional Yang Menang Siapa Usaha Dikenal Dengan Risk Transferring Resiko Diteransfer Dari Perusahaan Tapi Kana Adam Asuransi Sariah Ketika Ada Sakit Ada Yang Klaim Resiko Ditanggung Bersama Sesuai dengan uang yang terkumpul Bukan hanya sampai situ saja Perbedaan asuransi seharian dengan kompensional Perbedaannya yang lainnya adalah apa? Ketika uang dikumpulkan Yang klaim sedikit Uang yang ada itu bisa diinvestasikan Kalau perusahaan yang kompensional Terserah dia Mau diapain kek? Bahkan kompensional boleh-boleh saja Uang yang mengendap tidak diklaim itu Bisa diinvestasikan bukan hanya yang halal Tapi yang haram boleh itu Bisnis apa? Nah, berubah bisnis apa? Boleh-bubah saja karena alap anda betul-betul besar Tapi kalau asuransi seharian Tidak boleh Biar uang yang ada minimal Kalau untuk investasi yang halal Saham syariah Dia beli obligasi syariah Riksadana syariah Atau minimal Tidak ditabungkan ke deposito Karena mengandung semua ada bunganya Bunga dalam Islam jilarang Namanya riba Nah, konsepnya nanti akan kita lihat lagi Ada yang namanya maghrib Masih ingat di silam maghrib? Tadi kita juhur Belum maghrib ya Maghrib, ada yang pernah dengar maghrib Pokoknya kalau bisa membandingkan Bank syariah dengan kompensional Asuransi syariah dengan yang kompensional Setidak-tidaknya Perusahaan itu mempraktekkan Tidak Maghrib Maisir Ngorong Ribat Maisir judi Atau spekulasi Ngorong ketidakjelasan Ribat Apakah uang yang diinvestasikan Dalam bunga atau tidak? Nah, kalau dalam Islam Tidak boleh Tidak boleh Uang yang ada diinvestasikan Dalam judi Itu tidak boleh dalam Islam Ini bisa kita lihat Dalam kurma itu Perkembangannya bisa kita lihat Luar biasa Dari segi rata-rata Pertumbuhannya Dari tahun 2010 sampai 2014 Kontribusi 33,83% Klaimnya 30% Investasi 60% Asetnya 52% Kalau di total Asuransi syariah Asuransi syariah ada yang jiwa Ada yang umum Ada yang jiwa syariah Ini bisa kita lihat Saya tidak bacakan data-datanya Karena saya yakin Kalau dibacakan data-datanya Langsung dijamin musuh Bahkan semua dengerinnya Karena sakit musuhnya Menunggu-menunggu Manggut-manggut Jadinya Oke, baik Kita lanjutkan kembali Nah, ini bisa kita lihat Market asuransi syariah Alhamdulillah Januari sampai September 2015 Dari segi aset Hampir 6% 5,03% Untuk asetnya Investasinya itu 5,85% Premi atau kontribusi 5,98% Hampir 6% Nah, ini bisa kita lihat Ada yang asuransinya Jiwa syariah Ada berapa totalnya Ini 18 Sekarang ada 51 Nah, kenapa asuransi Diperlukan Jawabannya Risiko Semua ada risikonya Gak Pak Nah, sekarang pertanyaannya Menurut Bapak Asuransi boleh gak Kira-kira Pak Saya mau dengar dulu Biar jangan ngantuk nih ya Gimana Ada mau bisa Meminta Silahkan Pak Menurut Bapak Asuransi boleh Atau tidak Hah? Boleh gak Pak? Boleh Boleh Kenapa kok boleh Pak? Hah? Ada Tolong menurut Menurut Bapak ya Konsepnya Tolong menurut Nah, dalam Kaidah Puki Dalam Ekonomi Islam Dalam Bangsariah Dalam Masuransi Sada Dan lain sebagainya Cukup sederhana Al-Aslu Bilmur'ah Malati Al-Iwah Pada dasarnya Dalam Pada dasarnya Dinyatakan Dalam Berpulang malah itu Dibolehkan Jualan Boleh Apa saja juga boleh Kecuali Ada dalil yang Mengharapkan Jualan Boleh gak Pak? Boleh Pertanyaannya Jualan Boleh gak Pak? Kenapa? Karena ada yang Mengharapkan Jualan Boleh Tapi pertanyaan Min apa Jualan Binduman keras Boleh gak? Gak boleh Karena kenapa? Ada dalil yang Melarangnya Ini salah Sederhana Bukan hanya Menjualnya Meminumnya Dan sebagainya Nah Yang berikutnya Bahwa Asuransi itu Juga diperlukan Pak Diperlukan Diantaranya Karena kita gak tahu Besok kita Sehat Atau tidak Dalam hadis Dinyatakan Dan tidak Tidak seorang Yang dapat Mengetahui Dengan pasti Apa yang akan Diusahakannya Esok Dan tidak Seorang pun Yang mengetahui Di bumi ini Dimana Ia akan mati Ada yang Menjamin Pak? Kita kerjanya Di KPK Meninggalnya Dijaminnya Di KPK Pak? Hah? Enggak Menentu juga Masih ingat Di Surabaya Orang naik pesawat Dari Surabaya Sekarang Kasahnya Sudah ketemu Gak Gak ketahuan Meninggal Semuanya Allah Maksud Lagi Mengenal Gak ada Yang tahu Besok kita Melakukan Apa saja Dan Dimanapun Gak ada yang tahu Bahkan Mohon maaf Pak Ada yang tahu Gak Bapak Kapan Meninggal Dini Hah? Tahu gak? Gak ada yang tahu Yang tahu adalah Allah Subhanahu Watala Kita gak tahu Apa yang mau tahu Tapi Bukan dikasih Informasi Pak Suka Enggak suka Saya lihat Semuanya Camat Semuanya Yakin gak Camat? Iya Iya dong Camat Mati Suka gak suka Hidup di dunia ini Cuma sementer Diingatkan Tuh Pak Kita meninggal dunia Gak akan lewat Dari tujuh hari Akan gak orang meninggal dunia Lewat dari tujuh hari Udah jamin Walaupun kita tidak tahu Meninggalnya kapan Tapi sudah ada Tanda awam Kalau Maksimen Mas Iya kan? Kalau Salsa Kalau Kalau Kamu Jamis Jamis Jumlah Jumlah Satu minggu Tidak bisa lepas Wajar aja Kalau kita lihat Ini ada termasuk Muzizat Al-Quran Pak Muzizat Al-Quran Itu luar biasa Ada Yang kalimat Angka ini Tujuh Salsa Ada berapa Pelapisan Ada Tujuh Jumlah Pelapisan Jumlah Jumlah Hari ada Digambarkan Kita Sukses Kita Hidup Kita Berkah Kita gagal Di tujuh hari Termasuk Tadi kita siapkan Proteksi gak kita Untuk diri kita Karena begini Pak Kalau kita punya Harta Ada berapa Kemungkinan Kalau Bapak-bapak Punya Gajian Biasanya buat apa Buat makan Buat lagi Nikah lagi Buat nabung Ya Pak Buat apa lagi Investasi Buat apa lagi Ya tadi proteksi Asuransi Dengan proteksi Itu agak Lumayan Membantu Berapa banyak orang Udah kerja Kerjanya itu Apa namanya Tidak terkaper Dia Dia apa namanya Waktu dia kerja Mesti untung Ketika sakit Ada Yang memandu dia Dalam memuliaan Ketika dia tidak kerja Kira-kira Asuransi mengklaim Gak Gak bisa Tapi ada beberapa Asuransi Selama dia bayar Premi yang ada Kalau sudah selesai Itu masih ada Masih diklaim Itu ada manfaat Dari Asuransi Nah Prinsip asuransi Sebetulnya Meliputi Sama muslim Saling bertanggungjawab Tadi Takkaku Kun hukum Ro'in Wa kun hukum Mas'ulun Anra'iyyati Sama muslim Saling bekerja sama Jadi Wa ta'awanu Alalbirri Wa ta'kwa Termasuk dari itu Sama muslim Saling Melindungi Penderitaan orang lain Ini banyak Lagi yang Bisa kita lihat Di antaranya Dasar Dan landasar Hukum Dalam asuransi Sariah Ulama Umumnya Menyatakan Kalau Asuransi Konvensional Hukumnya Haram Hukumnya Tidak boleh Kalau asuransi Sariah Diperbolehkan Di Indonesia Sudah ada Kajiannya Dalam patwa MOI Nomor 21 Patwa MOI Nomor 52 Nomor 53 Itu banyak sekali Yang patwa-patwa Lainnya Menyatakan Asuransi Sariah Karena menerapkan Prinsip Sariah Menghindari Praktik Bunyat Ribat Maka Diperbolehkan Karena diantaranya Pak Landasan Tadi sudah kita baca Surah apa Al-Ma'idah Surah 5 Ayat Tuhan Bisa kan Bacanya Ini Bewok Atau Bundul Iya kan Oke Wa ta'awanu Alal birri Wa ta'wa Wa la ta'awanu Alal ismi Waludwan Dan tolong Menolonglah Kamu Dalam Mengerjakan Kebaikan Dan tak kuat Dan Janganlah Tolong-menolong Dalam berbuat Dosa Dan pelanggaran Uduan Itu pelanggaran Bahkan hadis Nabi Hadis Serwet Ibn Majah Dalam hadis Adis Lain Banyak sekali Dalam patwa Itu disebutkan Banyak Hadis Hadis Wujudkan Wujudkannya Sebenarnya Seorang yang beriman Itu Ialah Barangsiapan Yang memberi Keselamatan Dan Berlindungan Terhadap Arta Dan jiwa ragam manusia Bahkan Ahmad Dinyatakan Layu Minu Ahadukum Hatta Yuhibba Li'ahihi Mayuhib Nafsi Jadi kita Dinyatakan Tidak beriman Kalau enggak Kita sayang Pada orang lain Sebagaimana Kita cinta Kepada diri kita Nah ini Nah ini Anam Hadis Juga Dinyatakan Ini juga Bukan hanya Dipakai Dalil Dalam Bangsariah Asuransi Sariah juga Sama Karena Kenapa Rasulullah Melarang Praktek Ribah Termasuk Orang yang Memberikan Ribah Makan Harta Ribah Alhamdulillah Kola La'ana Rasulullah Sallallahu Sallallahu Akhila Ribah Wom Wakilah Dan Sama Juga La'ana Rasulullah Sallallahu Sallallahu Akhila Ribah Wom Wakilah Rasulullah Melamat Orang yang Memakan Mengambil Dan Memberikan Ribah Adis Ini Dinyatakan Oleh Imam Muslim Nah Sekarang Pertanyaan Tadi Sudah Saya Sampaikan Di Indonesia Kalau Asuransi Sariah Itu Diperbolehkan Boleh Karena Ada Unsurnya Tolong Menolong Nanti Bisa Dilihat Patwa MUI Majlis Ulama Indonesia Tentang Perdomaan Umum Asuransi Sariah Ada Akad Mudoroba Ada Akad Wakala Bilujro Akad Tabaru Dan Sebagainya Nah Sekarang Ini Bisa Dilihat Tadi Telah Saya Singgung Pada Awal Dalam Kajian Beberapa Waktu Lalu Publik Dikejutkan Dengan Pemberitaan Di Media Masa Mengenai MUI MUI Kebanyakan Apa Pak Majlis Ulama Indonesia Kalau di Malaysia Majlis Ugama Ya Yang Memangkan Patwa Haram Tanda Petik Karena Memang Tidak Sesuai Dengan Rinsip Sariah Maka Tanda Petik Haram Tentang BPJS Kesehatan Hal Ini Menimbulkan Pandangan Dan Reaksi Yang Bermacam-macam Di Keresahan Kalangan Umat Islam Terkait Patwa MUI Sebetulnya Kenapa Pak Tapi Hasil Istimah Ulama MUI Se-Indonesia Di Tegal Ini Kalau kita Lihat Ini kan BPJS Kalau yang PNS Sekarang Larginya Kesini Kalau Di KPK Yang mana Pak Askes Masih Atau Kartu Jakarta Jakarta Sehat Ini kan Termasuk JKN Kartu Indonesia Berlaku Sebagai Ditas Berserta Jaminan Kesehatan JKN BPJS Kesehatan Ini Websitenya Nah Ini Kalau ini Pengertiannya Kita perlu Bahas Nah Ini Tadi Sudah Kita Sampaikan Ini Pak Saramu Kalau Ini Namanya Perbedaan Secara Filosofis Ini Asuransi Konvensional Konvensional Insurent Kalau Ini Islamic Insurent Bagaimana Kalau Modelnya Kalau Resiko Resharing Kalau Dalam Kajian Asuransi Cari Resiko Ditanggung Bersama Dikumpulkan Dari Dari Uang Yang Dikumpulkan Tadi Karena Uang Itu Bukan Punya Perusahaan Punya Siapa Pak Punya Pemegang Polis Pemegang Branding Perusahaan Hanya Dia Menapatkan Jasa Ujra Upah Kalau Kompensional Kompensional Insurent Untuk Keuangannya Itu Dia Punya Perusahaan Company Account Only Kali ini Baik Punya Company Punya Perusahaan Dan lain sebagainya Ini Model Risk Transferring Base Umpamanya Perusahaan Gitu Nah Ada yang Mengklaim Nanti Dia Mengtransfer Ini Karena Ada Resiko Kemudian Baru Kata kuncinya Transfer Risk Jadi Risk Transferring Itu Kalau ada Klaim Perusahaan Yang Membayar Kalau kita Beda Ini Ketika Ada Terjadi Bad Ada Klaim Nah Uangnya Itu Bukan Dari Perusahaan Tapi Dari Uang Bersama Tadi Itu Ini Ditanggung Dientik Nah Kemudian Baru Risk Erring Base Jadi Saya Menggambarkan Seperti Itu Bagaimana Praktek Asuransi Kompensional Ini Dinyatakan Dalam Kajian MUB Masih Mempraktekan Yang Namanya Gurur Ketidak Jelasan Masih Ada Konsepnya Untung-untungan Kalau Klaim Dibayar Karena Klaim Bahkan Ada Edaran BPJNS Kalau Perusahaan 3 bulan Bayarnya Terlambat Maka Tidak Diklaim Ini kan Dalam Kajian MUB Berarti Merugikan Kalau 6 bulan Misalkan Terlambat Ini Juga Sama Itu Tidak Diklaim Maisil Ribat Ini Praktek Dalam Konfesional Pengelolaan Risiko Tadi Penjelasan Hampir Sama Tadi Penjelasannya Intinya Bagaimana Ini Tadi Model Dalam Islam Hampir Sama Yaitu Semua Ditanggung Bersama Nanti Namanya Resharing Hubungan Peserta Dengan Perusahaan Ini Perusahaan Ini Bersama Sama Ini Sebagai Kollektor Saja Yang Membayarnya Nah Ini Baru Ada Resiko Resikonya Nah Sekarang Pertanyaannya Apa sih Secara umum Kalau kita Lihat Biar Gampang Membedakan Asuransi Sariah Dengan Asuransi Yang Konvensonal Setidak Tindanya Dari DPS 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 Dewan Bangawa Sariah Kalau di Asuransi Sariah Ada DPS Ada 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 Wajib Karena Asuransi Sariah Perusahaan Asuransi Sariah Kalau Ada DPS Dicabut Ijin Jadi Dia Harus Ada DPS Dewan Bangawa Sariah Yang Ditentukan Yang Dipilih Oleh DNMUI Kemudian Persetujuan Dari OJK Kalau Konvensonal Tidak Ada Kalau Asuransi Sariah Adanya Dewan Pengawas Sariah Apa Fungsinya Mengawasi Produk Yang Dipasarkan Dan Investasi Dana Nah Kemudian Kalau Dalam Konvensonal Akarnya Itu Jual Bilih Kalau Klaim Dibayar Kalau Klaim Dibayar Enggak Dibayar Tapi Kalau Ini Tolong Menolong Bahkan Nanti Dalam Catatan Ketika Uang Yang Tidak Diambil Itu Nanti Bisa Mendapatkan Keuntungan Karena Diinvestasikan Mendapatkan Keuntungan Ada bagi hasil Bisa Dibagi Dibagikan Modelnya Nah Tadi Kutak Kedah Singgung Tentang Owner Kepemilikan Dana Kepemilikan Dananya Bagaimana Antara Yang Sariah Dengan Yang Konvensional Asuransi Sariah Dengan Yang Konvensional Coba Kita Lihat Investasi Dana Berdasarkan Bunga Halo Yang Mana Coba Asuransi Konvensional Yang Dilarang Sebetul Tadi Karena Menerapkan Bunga Kalau Yang Sariah Investasi Dana Itu Investasi Dana Berdasarkan Sariah Dengan Sistem Bagi Bagi Hasil Sudah Kita Bahas Secara Seterana Beda Bagi Hasil Dengan Bunga Ya Beberapa Waktu Lalu Kepemilikan Dana Ownership Kalau Konvensional Dana Yang Terkumpul Dari Nasabah Atau Bayarnya Bayar Premi Menjadi Milik Siapa Milik Perusahaan Perusahaan Bebas Menentukan Investasinya Tadi Mau Yang Halal Boleh Yang Halam Juga Boleh Karena Tidak Ada Aturannya Tapi Kalau Untuk Yang Sariah Dana Yang Terkumpul Dari Nasabah Premi Merupakan Milik Siapa Pak Mili Peserta Pemegang Premi Perusahaan Hanya Sebagai Pemegang Amanah Untuk Mengolah Nah Bagaimana Pembayaran Klaim Dari Rekening Dana Perusahaan Tadi Karena Risk Transfering Akun Tadi Siapa Pak Akun Punya Perusahaan Kalau Tidak Ada Klaim Aman Ya Aman Luar Biasa Itu Dana Tergumul 2T Yang Diklaim Satu Satu Milyar Ada Satunya Apalagi Di Investasikan Lagi Dengan Yang Lain Nah Kalau Pembayaran Dari Rekening Tabar Dana Kebajikan Seluruh Peserta Sejak Awal Sudah Di Ikhlaskan Oleh Peserta Untuk Keperluan Tolong Menolong Bila Terjadi Musibat Nah Bagaimana Keuntungannya Keuntungan Kalau Tari Investasi Kompensional Asuransinya Seluruhnya Milik Sia Bapak Milik Perusahaan Semakin Banyak Diinvestasikan Semakin Besar Kan Kalau Investasikan Ada Investasinya Resikonya Tinggi Keuntungannya Tinggi Ada Yang Untungnya Sedikit Karena Resikonya Sedikit Contohnya Pak Nabung Di Bank Bagi Sistem Bunga Ada Dapat Uang Untungannya Ada Ada Bunga Tapi Kecil Resikonya Gimana Tapi Kalau Bapak Main Di Pasar Modal Untungnya Gede Gede Ada Dapat Capital Gain Dapat Yang Namanya Debiten Atau Debiten Capital Gain Contohnya Kita Beli Saham Sari A Terserah Mau Saham Komentar Terserah Saham Beli 5 Rp Eh Harganya Jadi 20 Untung Rauh 15 Rp Jekali Pak Imam Beli 5 Juta Lembar Wah Kan Banyak Tapi Untungan Gede 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 Ketika Beli 20 Rp Harga Saham Anjlo Harganya Rp Jadi Dimana Mana Memang Resiko Besar Rumunannya Juga Besar Termasuk Limonot Yang Diperangi Oleh BNN Saya juga Sering isi Pengajian Di BNN Juga Yang Diperangi Apa Ada Yang Untungnya Besar Resikonya Juga Besar Bintaranya Jual Narkoba Itu Iya Kan Jual Narkoba Untungan Gede Gede Resikonya Mati Resikonya Besar Iya Ini Tapi Dalam Islam Tidak Boleh Yang Justru Yang Perlu Adalah Investasinya Yang Yang Halal Seluruhnya Menjadi Milik Perusahaan Kalau Ini Untungannya Dibagi Antara Perusahaan Dengan Peserta Sesuai Prinsip Hasil Atau Dengan Konsep Mudah Sebelum Kita Tutup Nanti Dibuka Agak Terum Pertanyaan Sekali Lagi Apa Sebetulnya Ada Apa Dengan Asuransi Sariah Asuransi Sariah Cari Lagi Asuransi Yang Dikenal Dengan Kalimat Dalam Bahasa Tak Tahu Dhamanat Tak Membuat Rasa Aman Saling Menanggung Saling Menjamin Yang Dianting Sebagai Tolong Menolong Saling Melindungi Satu Sama Lain Dengan Menyusikan Sebagian Dan Hanya Sebagai Yuran Atau Kebajikan Atau Nama Lain Adalah Tabar 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 Ini Patuanya Tadi Sudah Kita Sampaikan Apa Patuah NUI Nomor 21 Yang Menjalankan Asuransi Sariah Asuransi Sariah Adalah Usaha Saling Menolong Dan Tolong Menolong Diantara Sejumlah Orang Melalui Investasi Dalam Bentuk Aset Atau Tabar Yang Diberikan Pola Penempatian Untuk Menghadapi Resik Terbentuk Mengakad Yang Sesuai Dengan Sariah Walau Walau Kalau Memang Ada Pertanyaan Nanti Kita Persilahkan Ini Hukumnya Ya Hukum Oksesionalnya Ini Nanti Pendapat Para Ulang Silahkan Pak Kalau Memang Ada Pertanyaan Saya Tidak Selamat Kalau Pertanyaan Pertanyaan Kita Membuat Tauan Sebenarnya Asuransi Saya Itu Menurut Alta Antik Pada Masyarakat Dalam Memilih Asuransi Dan Saya Eslah Dan Bagaimana Dengan Seorang Pegawai Yang Menjadi Beserta Asuransi Tapi Bukan Alta Antik Potok Kilihan Dia Di Dalam Asuransi Yang Sifat Konvensional Tetapi Karena Memang Tau Sertai Dengan Karena Dibesertakan Oleh Perusahaan Oleh Seperti Disitusi Baik Ini Pertanyaannya Bagus Sekali Jadi Pertanyaannya Pertama Kita Memang Menurutkan Negara Islam Yang Pertama Itu Sehingga Negara Kita Pun Mempraktikannya Untuk Bank Itu Belum Menggunakannya Sariah Bayar Gaji Termasuk Dalam Asuransi Belum Ada Model Modelnya Tapi Karena Kita Sebagai Karyawan Ada Kata Kuncinya Sebetulnya Kalau Kita Sudah Usah Makanya Ada Yang Menyatakan Lebih Aman Karyaman Dia Di Perusahaannya Di Kantongnya Di Tempat Dia Kerja Tetap Ikut Pemerintah Kemudian Ada Juga Yang Dia Berupaya Cari Asuransi Sendiri Yang Sariah Yang Lebih Berkat Ada Juga Konsepnya Bagaimana Kalau tidak Salah Ada Pertanyaan Saya Ini PNS Misalkan Digajinya Pakai Rekening Sariah Atau Kompensional Maka Saya Cuma Ngambil Untuk Media Ngambil Saja Kemudian Saya Pindahkan Asetnya Uangnya Itu Di Di Sariah Karena Lagi-lagi Tadi Kita Di Indonesia Ini Bukan Negara Negara Islam Jadi Salah Segeralah Karena Kita Bukan Negara Islam Kita Ikutin Apa Kata Yang Kebijakan Pemerintah Kalau Enggak Jadi Begitu Pak Jadi Dalam Konsepnya Kalau Al-Hukmu Yadu Rumai Latih Dan Padaman Dalam Kira Pikir Dinyatakan Dalam Al-Naswa 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 Nyatakan Bahwa Kalau Dalam Kondisi Seperti Itu Darurat Kata Kucingnya Maka Menjadi Boleh Begitu Tapi Untuk Lebih Amannya Lagi Kita Tadi Ya Pak Siapa Namanya Pak Pak Uki Ya Pak Uki Namanya Kampus Pak Nah Amas Uki Dekat Mana Di Cawang Oke Jadi Gampangnya Ujaman Bisa Membuka Banyak Yang Unit Sariah Boleh Yang Asuransian Sariah Juga Itu Lebih boleh Mudah-mudahan Hidup kita Berupaya Insya Allah Lebih berkah Selamat Sila Lagi Sudah Masuransiannya Gimana Gimana Tadi yang Masuransiannya Kelompang kan Tadi Ya Tadi sudah sama Jawabannya Sama Itu Namanya Kata kuncinya Konsepnya Darurat Darurat Itu kan Lebih Jatuh Tadi Kita Tidak bisa Apa-apa Karena itulah kebijakan kebijakan dari pusat kan nah itu yang saya mau maka lebih aman nah ini sekedar kita tahu saja kok bisa beredar di televisi dicetak-cetakkan ini dia Pak, keputusan tadi yang menyatakan tentang BPJS keputusan istimewa ulama komisi patwa se-indonesia angkatan 5 di Tegal jadi tanggal 7 sampai 10 Juni Pak diantaranya membahas tentang Masail Fikiyah Masail Fikiyah Al-Muhasirah yang membahas tentang panduan jaminan kesehatan nasional dan dana BPJS kesehatan, nah ini dia ketentuannya rekomendasi dari hasil istimewa tersebut penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS kesehatan terutama yang terkait dengan akat antar pihak tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung musuh goror maisir dan dan riba tadi katakan yang dijolimin Pak kalau tidak klaim begitu ya nah MUI mendorong pemerintah untuk membentuk menyinggalkan dan melakukan pelayanan jaminan sosial berhasilkan prinsip syariah dan melakukan pelayanan lima nah ini barulah nanti Pak bagaimana pendapat para ulama tentang suhani syariah izma ulama menyatakan dari izma seluruhnya kaum muslim di setiap tempat waktu telah sepakat untuk saling menolong menanggung menyamin dan mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang rumah menolong orang yang terzolimi membantu orang-orang yang teraniaya bisa kita lihat Pak sikap Umar bin Hotop dengan sikap Umar bin Abdulaziz bisa diceng dalam kitab Bulamal karya Buwit termasuk dalam kitab Al-Mortok karya Lima Malik dikatakan sikap tersebut tercengen ketika terjadi kekeringan penceklik pada zaman Umar bin Hotop dan terdapat dalam sejarah pada zaman Umar bin Abdulaziz dimana tidak ditemukan lagi orang miskin sehingga muzaki orang yang mengatakan kesulitan menemukan muzaki artinya apa tadi Pak? karena orang sudah sadar berizakat dibantu mereka kan ada tamunnya ada aspek ibadahnya maka mereka memiliki konsep 4M merubah muzaki menjadi muzaki kalau di Indonesia ini belum terlaksana 4M merubah muzaki menjadi muzaki kebanyakan kalau kita ini apa Pak? 4M merubah muzaki menjadi muzaki jadi menghasil terus baik ini saja nanti kayanya di jam 1 ini slide-nya sekali lagi memang sudah disiapkan banyak tapi misalnya saja mudah-mudahan kita dalam gajian ekonomi Islam ini minimal kita tahu lah sedikit-sedikitnya apa itu perbedaan antara yang asuransi saya lihat dengan asuransi yang konvensional semoga ada manfaatnya buat kita semuanya kita tutup dengan hamdalah dan bangun Alhamdulillah Alhamdulillah Gillilailamin Subhallah waabihamdika ashhatut an mainly States Alhamdulillah waabalimu Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.